Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah salam setopi salam judar dari CVA Sodor Toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia Ingat Sena Panangin ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambu lakuin 1 dan juga lakuin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yang udah lama memang gak ada ya teman-teman Tapi sekarang muncul lagi Mantap sekali ya teman-teman Yaitu adalah unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna Mantap oke sekali ya teman-teman Jadi ini sebelum kita bahas tentang speknya Kita simak dulu video tes akurasi dari unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna Terlebih dahulu ya teman-teman Oke langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras salam satu obi salam judar dari CVA Sodor Toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia Ingat Sena Panangin ingat CVA Sodor Oke teman-teman di video kali ini kita tes akurasi unit terbaru Yang baru saja jadi baru saja rilis Oke yaitu adalah unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna Yang setiap lama tidak muncul kembali Sekarang muncul ke permukaan kembali ya teman-teman Dengan tampilan terbaru dan juga larasnya juga terbaru Oke ini spesialis bugel bisa bikin bisa juga buat small game Oke ini spesialis laras pendek ya Larasnya panjangnya kurang lebih ini 50 cm Mantep oke sekali Jadi kita mau tes akurasi kurang lebih jaraknya ini di 25 meter Untuk peluru yang cocok paketnya peluru QIS Ya teman-teman peluru QIS itu beratnya sekitar 10,6 9,56 green Ya seperti itu Oke mantep oke sekali Sekarang kita lanjut simak video tes akurasi dari Unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna ini Oke ya teman-teman Nah itu titiknya masih kosong Oke ada di sebelah kanannya sedikit Apakah masih belum disitu Benar saja masih belum disitu ya teman-teman Oke kita putar Biar pas Buat lubang yang bad Setelah diputar Oke Mantep sekali Oke pelung nitik satu lubang ya teman-teman Mantep sekali ya Oke nitik pelung satu lubang Nah pokoknya kalian fokusnya itu yang dipas di retikel ya Oke Mantep sekali Pelung nitik satu lubang Oke Mantep oke sekali ya teman-teman Tapi satu lagi Oke Pelung nitik satu lubang kita nyatakan lulus tes akurasinya Nah itu dia Titiknya jadi besar seperti ini ya teman-teman Mantep oke sekali Dan kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini dia unitnya Unit Sena Panangin Goca Predator Arjuna Nah pakai laras bogel Nah pakai laras bogel Laras 50 cm Dan juga dalemannya ini Mantep sekali Sudah pakai stainless Oke popernya belum poper lipat Masih menggunakan poper GTR Bisa maju dan ditur Ini pelurunya Totoknya pakai KIS Mantep oke sekali Dan juga tadi jaraknya sampai sana tadi Oke Mantep sekali ini dia Predator Arjuna Terbaru yang ada di CV Jadi Arjuna pasti Sudah tahu akurasinya bagaimana Namanya juga Arjuna Pasti juga mantep sekali Oke kita nyatakan lulus tes akurasinya Kita lanjut bahas tentang spek-speknya Biar lebih jelas dan juga Lebih oke lagi Oke terima kasih Kita simak video Spek dari Unis Nah Panangin Goca Predator Arjuna Oke teman-teman mantep sekali Tadi tes akurasinya Pelung nitik satu lubang terus Mantep sekali Meskipun pakai Laras pendek Laras musil Tapi akurasinya tetap Mantep Oke sekali ya teman-teman Oke kita nyatakan lulus tes akurasi Dan juga ini siap dijual lagi Mantep oke sekali ya teman-teman Oke untuk larasnya teman-teman ini Menggunakan Laras Arjuna sendiri Panjangnya kurang lebih 50 cm Untuk jarak ideal bisa 40-50 meter Tergantung segelanya juga ya teman-teman Nah jarak segitu Groping rapat Mantep oke sekali ya teman-teman Meskipun laras pendek Tapi untuk jarak 40-50 meter Juga oke sekali ya teman-teman Oke jaraknya segitu Untuk peluru yang cocok tadi Pakainya peluru GYS Beratnya sekitar 9,56 green GYS Oke sekali ya teman-teman Memang kategori enteng Tapi untuk big game Juga oke sekali ya teman-teman Buat big game juga mantep Buat small game juga mantep Sekali ya teman-teman Meskipun kaliber 4,5 mm Tapi ini Kalau buat berburu babi Kena area fatal di area kepala Mata hidung Atau area intimnya Pasti bakal tumbang ya teman-teman Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Di safety sensor hanya menyediakan kaliber 4,5 mm Selebihnya dari itu Kami gak ada sedia Seperti itu ya teman-teman Mantep oke sekali Nah untuk panjang larasnya ini Berlebih 50 cm Bahan larasnya Ini dari bahan baja OD13 Alur 12 Mantep oke sekali ya teman-teman Oke Itu dari segi larasnya Memang laras bokel Laras yang 60 cm Atau yang lain Gak ada Sedihannya memang Arjuna Spesialis Buat yang bokel Laras pendek Seperti itu ya teman-teman Oke mantep sekali Nah untuk tabungnya teman-teman Ini dia menggunakan Tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Mantep oke sekali ya teman-teman Tabungnya pakai tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya itu Kalau setelan paling irit Kalau setelan Hampir full power Biasanya Paling 30-40 kali Udah habis Seperti itu ya teman-teman Enaknya pakai tabung bocap Itu ya Seperti itu Jumlah tembakannya Memang lebih banyak Daripada yang pakai tabung OD32 OD38 Memang kapasitas anginnya Sama 2700-2800 PSI Tapi Untuk jumlah tembakannya Berbeda Berbeda Seperti itu ya teman-teman Untuk jumlah tembakannya Memang lebih banyak yang Pakai tabung Bocap Tabung 500 cc 450 cc Hampir sama Seperti itu Mantep oke sekali Ini untuk cara Merawat tabungnya Teman-teman Yang penting kalian Jangan sampai Kehabisan angin Dan juga Ngisinya juga Di batas Amannya saja 2700-2800 PSI Jangan dilebihkan Dan juga Jangan sampai Di nolkan Kalau angin Udah sampai 1500 PSI Atau 1000 PSI Jangan dibuat nembak lagi ya teman-teman Langsung Segera diisi Nanti kalau 1000 ke bawah Nanti Takutnya ada Terjadi kebocoran Ngisinya Kalian juga Agak susah Jadi seperti itu Untuk habis menembak Disisakan Minimal 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti itu Ya teman-teman Itu biar tabungnya Lebih awet Dan juga Ngisinya juga Lebih gampang Untuk Ngisinya itu Sampai 2700-2800 PSI Kenapa Gak boleh dilebihkan Soalnya Yang menahan angin itu Terbuat dari Seal ya teman-teman Seal Bahannya dari karet Dia kalau Melebih kapasitas Jadi terjadi Sering kebocoran Seperti itu Jadi amannya saja Di 2700-2800 PSI Seperti itu Ya teman-teman Oke Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah kanan Di sini Dia sudah menggunakan Mini kupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Untuk manometer Ada di sini Ada di sebelah kanan Dan juga Dia sudah ada Di chamber Mantap sekali ya teman-teman Untuk melihat manometernya Ada di sini Ada di sebelah kanan Dia sudah di chamber Seperti itu Mantap Oke sekali Nah untuk Chambernya Ini menggunakan chamber Dari Dari bahan Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya Ini sudah menggunakan Dalaman stainless Ya teman-teman Ini chambernya Pakai chamber Monolad Mantap sekali Nah ini kelihatan Warna putih Stainless Untuk dalemannya Ampernya sudah Menggunakan Dalaman stainless Mantap sekali ya teman-teman Jadi Cocok sekali ini Teman-teman Dalamannya Sudah menggunakan Dalaman stainless Untuk tarikannya Dia sudah menggunakan Tarikan seat lever Tarik saja Mantap sekali Dan juga ini bisa pakai Magagin Dan juga bisa pakai Single shoot Mantap sekali ya teman-teman Untuk triggernya Dia sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety triggernya juga Safety trigger ada di chamber Kalau dorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Mantap sekali Cancel kokang Bisa di sebelah kiri ya teman-teman Mantap Oke sekali Untuk popornya Teman-teman Dia Arjuna ini Belum menggunakan Popor lipat Nah ini popornya Masih menggunakan Popor CTR Bisa maju dan mundur Mantap Oke sekali ya teman-teman Setelan powernya Nah ini yang Kalian setel nanti Kalau pengen agak irit Pengen keras powernya Setelan powernya Di sini ya teman-teman Udah di luar Kalau pengen agak keras powernya Diputer saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputer saja Kesebelah kiri Seperti itu ya teman-teman Itu dia Ini setelan powernya Kalau pengen powernya Lebih kenceng lagi Dia puter saja Ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit powernya Diputer saja Ke sebelah kiri Mantap Oke sekali ya teman-teman Dan untuk hand gripnya Dia menggunakan hand grip Ori karet Mantap sekali Dan juga bikin pegangannya Jadi nyaman Di bawah sini pun juga Sudah dilengkapi Ada tempat rail Pemasangan bipod Dan juga ini Sudah ada pegangannya juga Ya teman-teman Nah ini ada rail Tempat untuk Pemasangan bipodnya Mantap sekali Jadi kalian Kalau beli bipod Gak usah pakai Tambahan rail lagi Sudah ada railnya Di bawah sini Mantap sekali ya teman-teman Untuk kategori Senapan arjun ini Dia kategori Senapan yang semi-sensi Ya teman-teman Nah pakai Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Tapi dalemannya Ini sudah menggunakan Daleman Stylist Mantap sekali ya teman-teman Dalemannya Sudah menggunakan Daleman Stylist Dan untuk Larasnya Di depan sini Juga sudah Ada Derat Untuk pemasangan Peredam ya teman-teman Nah ini ada Masjilnya Sudah ada tempat Peredamnya juga Seperti itu Jadi Nanti kalian dapat Peredam Super senyap Peredam OD38 Dari CVS Odor Meritnya Uki Ultimate Seperti itu Dan Untuk perawatan larasnya Ini juga Gampang-gampang Gampang sekali ya teman-teman Memang kategori gampang Yang penting Kalian Jangan Digontak-ganti pelurunya Kalau sudah cocoknya ya QYS ya QYS terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Kalau Soalnya Disini sudah kita Di atas semuanya Ada JPS Hercules Barakuda Dan juga Canon Nah yang cocok ini Hanya QYS ya teman-teman Jadi cocoknya pakai QYS Ya QYS terus Dan untuk perawatan larasnya Kalian bisa isi dengan minyak sayur Atau oli mesin ya teman-teman Dari depan biar sampai belakang Nanti Ditembakkan Nah itu membuat larasnya jadi bersih Jadi kalau ada kotoran di dalam Dia bisa keluar akurasinya Kalau ada ngacak Jadi agak lebih bagus lagi Seperti itu ya teman-teman Untuk secara perawatan larasnya Tenang saja Di STKS Ada buku panduan Cara merawat senapannya Dari mulai tabungnya Dan juga larasnya nanti Bisa dibaca-baca sendiri Seperti itu ya teman-teman Oke Itu dia Spek Dari unit senapan angin Boca predator Arjuna ini Jadi ini Arjuna bugel ya teman-teman Larasnya Menggunakan laras 50 cm Untuk jarak ideal Bisa 40-50 meter Groping rapat Seperti itu ya teman-teman Oke Untuk dalemannya Dia sudah menggunakan Daleman stainless Chambernya pakai Chamber monolet Baiknya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Oke Untuk harganya teman-teman Ini dulu Hargan normal Hargan normalnya Ini kita Baterol di harga 4.300.000 rupiah Sekarang Langsung kita Buat harga promo Harga promonya Menjadi 3.650.000 rupiah Saja ya teman-teman Harga 3.650.000 Bonusnya Meliputi ada bonus Tali sandang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Harga tersebut Belum sama pompa Belum sama ongkir Belum sama Teleskopnya Ya teman-teman Harga tersebut Udah dibuat Potongan harga Jadi promo Gak ada gratis tele Gratis pompa Gratis ongkir Gak ada ya teman-teman Sekarang promonya Langsung kita buat Promo potongan harga Soalnya spesial Akhir tahun ini Mantap sekali ya teman-teman Harga tersebut Juga udah ada Garansinya juga Oke Untuk garansinya Ini ada garansi akurasi 1 minggu Garansi tabung 2 minggu Garansi akurasi Meliputi Kalau terjadi ngaca Untuk garansi Tabung Meliputi Kalau terjadi Tabung pecah Atau chamber pecah Kalau hanya Sekedar bocor Di larasnya Terus bocor Tabungnya Itu memang Hal wajar Dari senapan ya teman-teman Kita udah antisipasi Kita bawakan Separ partnya Dari sini Nanti kalau ada Terjadi seperti itu Kita bisa pandu Dari sini Yang penting kalian sabar Kalian bisa Malum Dan itu memang Kewajiban kami Untuk memandu Kalian Yang penting kalian sabar Balasannya memang Suka agak lama Soalnya di gudang Memang sibuk Sendiri Seperti itu ya teman-teman Oke Tapi Yang penting kita Tanggung jawab Pasti kita pandu Dari sini ya teman-teman Jadi Memang Itu Tanggung jawab Dari CV Asodor Oke Seperti itu Ya teman-teman Harganya udah jelas Akurasinya juga jelas Sepek-sepeknya pun Juga udah jelas sekali Oke Ya teman-teman Kita akhirnya dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Nanti akhir tahun Ada undian giveaway Gratis Kalian bisa berkesempatan Mendapatkan Satu unit Senapan Angin Gratis Oke Kita akhirnya dulu Saya Rizky Jamul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopi Salam seder Dari CV Sodor Tokoh Senapan Angin Terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Sodor Sampai jumpa